Intro Hari-hari Yunisyaara telah melewati masa perjuangan. Karir bukan hanya mantap, sebab kehidupannya pun terasa kokoh. Ia adalah bintang yang memiliki nama tersendiri di hati penikmat musik. Dan saat itulah fase hidupnya yang baru datang. Fase gairah cinta yang tak jarang membuat langkahnya kurang waspada. Apalagi jika hatinya telah dipenuhi cinta laki-laki bernama Raymond Mente yang romantik. Raymond, Raymond itu waktu itu ternyata duda, duda, sudah punya anak. Waktu itu saya masih kecil kali umur 21 tahun. Jadi ada hal yang buruk pun, ya sudah biarin aja gitu. Saya gak gila waktu itu udah bagus, Alhamdulillah ya. Cinta yang hebat pernah terbayang di benak Yuni saat Raymond meminangnya. Tapi jalan hidup rupanya memiliki cara sendiri untuk membuat seseorang sadar. Pernikahan Yuni dan Raymond kandas. Dan memberinya trauma yang sangat menyakitkan. Dengan duda juga. Duda, punya putri dua, beda agama. Itu Bang Henry Syahan. Beda kami 15 tahun. Saya berpikir kalau ambil jarak segitu, porsinya papa itu akan cukup tergantikan. Kisah pernikahan yang memberi rasa sakit rupanya terulang kembali. Itu terjadi saat Yuni Syahara menerima Henry Syahan yang usianya 15 tahun lebih tua. Tapi tahun 2008, setelah ia pulang berhaji, keputusan besar diambil bercerai. Tidak ada yang ingin gagal. Tapi waktu itu memang saya pulang haji. Setelah pulang haji tahun 2007, tiga bulan berikutnya memang jodohnya harus seperti itu. Jodoh saya sama Henry mungkin stop seperti itu. Walaupun kita, saya sebagai suami gagal, dan mungkin dia juga sebagai istri gagal, itu oke, itu susah dibicarakan, susah diperdebatkan gitu ya. Tapi yang harus kita saling membantu, saling mendukung itu adalah agar dia sebagai ibu, saya sebagai ayah jangan gagal. Hidup dengan dua kali perceraian memberi Yuni penyadaran bahwa takdirnya membesarkan anak-anak. Tapi rupanya Yuni kembali jatuh cinta ketika Raffi Ahmad datang mengisi hari-harinya. Dan kisah percintaan keduanya gagal setelah 4 tahun dijalani. Waktu saya cerai sama Bang Henry itu memang saya langsung membatasi diri saya untuk gini pertama, saya tinggal, saya jadi janda gitu. Harus berhubungan dengan laki-laki single. Tidak boleh yang punya pacar, tidak boleh yang punya istri. Kalau datang ke sini harus yang hari. Pokoknya saya batas-batasin sendiri tuh. Nah laki-laki yang pertama datang ke sini single itu Raffi Ahmad. Yang bisa mencari solusi ketanangan cuma saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih.